Intro Setiap orang pasti merasa tidak nyaman saat kadar asam lambung naik. Maklum saja, penderita akan mengalami gejala seperti mulut terasa asam, kembung, mual, dada seperti terbakar, dan rasa nyeri di ulu hati. Dalam hal pengobatan asam lambung, saat ini cukup banyak obat herbal yang berhasiat sebagai obat asam lambung. Belakangan obat herbal tengah jadi idola masyarakat. Mereka lebih senang mengonsumsi obat herbal karena dipercaya lebih aman dan minim efek samping. Selain itu, obat herbal juga bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Berikut ini obat herbal yang dipercaya ampuh meredakan asam lambung. Air Kelapa Melansir dari Kompas.com Air kelapa baik dikonsumsi oleh penderita asam lambung. Sebab air kelapa mengandung kalium yang berperan untuk menjaga keseimbangan pH dalam tubuh, serta mengontrol kadar asam lambung dan mengurangi risiko reflux lambung. Jahe Merah Jahe Merah memiliki efek farmakologis dan anti-radang. Efek tersebut yang membuat jahe merah bisa menurunkan kadar asam lambung. Tidak hanya itu, jahe merah memiliki sifat gastropotik yang berperan untuk melawan bakteri jahat penyebab asam lambung. Lidah Buaya Lidah Buaya efektif meredakan asam lambung Berdasarkan penelitian, sari lidah buaya yang dimurnikan dan dihilangkan warnanya ampuh meredakan gejala asam lambung. Jus lidah buaya efektif mengurangi gejala naiknya kadar asam lambung. Perlu Anda ketahui, penderita diabetes sebaiknya tidak mengonsumsi lidah buaya sebagai obat herbal asam lambung. Alasannya, lidah buaya memiliki efek memperkuat efek pengobatan diabetes yang menimbulkan rendahnya gula darah. Temulawak Temulawak mengandung kurkumin, minyak atsiri, pati, selulosa, dan mineral yang memberikan manfaat untuk kesehatan tubuh. Salah satu manfaat temulawak sebagai tanaman herbal adalah sebagai obat mah. Temulawak mengandung selulosa yang membantu proses pencernaan. Tidak hanya itu, temulawak juga mengandung flavonoid dan kurkumin yang berperan menangkap radikal bebas serta melindungi mukosa lambung. Mentimun Mentimun lazim digunakan sebagai pelengkap menu makanan. Mentimun juga banyak dimanfaatkan sebagai bahan membuat minuman segar. Faktanya, mentimun dipercaya efektif meredakan asam lambung. Buah mentimun mengandung vitamin B dan vitamin C. Untuk mengobati asam lambung, bagian mentimun yang dimanfaatkan adalah buahnya. Untuk merasakan manfaatnya, Anda cukup mengonsumsi dua potong mentimun segar yang sudah dikupas dan dibuang bijinya dua jam sekali. Pepaya Pepaya populer sebagai buah kaya serat yang berhasil untuk melancarkan pencernaan. Namun siapa sangka bila pepaya juga bermanfaat sebagai obat herbal asam lambung. Pepaya mengandung enzim papain yang bermanfaat untuk melancarkan pencernaan dan meredakan gejala asam lambung, seperti panas di bagian parut atas sampai dada. Manfaat pepaya sebagai obat asam lambung sudah diuji dalam sebuah penelitian. Dr. Josh Herschel memberikan jus pepaya kepada 12 pasien asam lambung. Hasilnya, 10 pasien sembuh dari penyakitnya. Satu orang merasa kondisinya lebih baik, dan satu pasien lainnya merasa kondisinya tidak membaik. Kunyit Siapa yang tidak kenal dengan kunyit? Rempah yang satu ini memang cukup populer di tanah air. Umumnya kunyit dimanfaatkan sebagai salah satu bahan membuat jamu dan juga menu masakan. Mengutip dari kompas.com, kunyit dipercaya efektif meredakan asam lambung. Bagian yang digunakan sebagai obat herbal asam lambung adalah rimpang kunyit. Untuk merasakan manfaatnya, Anda bisa menumbuk kunyit kering sampai menjadi bubuk. Setelah itu Anda bisa menyeduh setengah sendok teh bubuk kunyit dengan air hangat. Temu putih Temu putih memang tidak sepopuler kunyit. Namun manfaat temu putih tidak kalah dengan kunyit. Salah satu manfaat temu putih adalah meredakan asam lambung. Namun Anda tidak bisa asal mengonsumsi temu putih untuk meredakan asam lambung. Sebab ada cara yang tepat mengolah temu putih sebagai obat herbal asam lambung. Berikut ini cara mengolah temu putih untuk meredakan asam lambung. Dikutip dari situs Balitro, Kementerian Pertanian. Bahan yang digunakan Siapkan rimpang temu putih 7 keping dan air secukupnya. Cuci bersih rimpang temu putih. Kemudian seduh rimpang temu putih dengan air mendidih. Minum sehari sekali. Anda bisa mengulang untuk minum air seduhan temu putih selama 14 hari. Perlu diingat, perempuan hamil tidak dianjurkan untuk minum air busan temu putih ini. Madu Sudah jadi rahasia umum bila madu mengandung banyak manfaat untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan asam lambung. Untuk mendapatkan manfaatnya, Anda campurkan 1 sendok teh madu dengan segelas air hangat dan minum segera. Untuk mencegah asam lambung, Anda sebaiknya minum 1 sendok teh madu sebelum makan dan sebelum tidur. Kayu Manis Dalam sebuah penelitian, dinyatakan kayu manis mampu menurunkan kadar asam dan pepsin dalam usus. Selain itu, bubuk kayu manis dipercaya bisa menurunkan kadar karbon dioksida di dalam perut, yang membuat pencernaan bisa bekerja dengan baik. Itu tadi obat herbal untuk mengatasi asam lambung. Anda bisa memilih salah satu bahan alami di atas untuk meredakan asam lambung. Terima kasih telah menonton!